Halo Bedikers Mega proyek Rempang Ecosity kini menjadi perbincangan publik usai terjadinya kericuhan aksi penelakan masyarakat setempat. Kasus ini pun turut membuat seorang pengusaha bernama Tommy Winata menjadi sorotan. Hal ini disebabkan lahan Pulau Rempang diketahui di bawah naungan perusahaan Tommy Winata. Lantas siapakah sebenarnya sosok yang biasa disapa TW ini? Serta berapa total kekayaannya sehingga mampu membeli Pulau Rempang? Mari kita bongkar. Kasus yang terjadi di Rempang bukan semata tidak sengaja. Penembakan gas air mata hingga perebutan tanah yang menjadi hak masyarakat adat menjadi polemik yang menjadi kontroversi sampai saat ini. Menurut Direktur Eksekutif Nasional Walhi bernama Zensi Suhadi, pembangunan kawasan Rempang Ecosity yang tercantum dalam Permenko Equin No. 7 Tahun 2023 berupakan salah satu program strategis nasional. Namun program ini dari awal perencanaannya tidak melibatkan partisipasi masyarakat dan mengabaikan suara dari 16 kampung Melayu tua di Pulau Rempang yang telah ada sejak tahun 1834. Oleh karena itu, perolakan masyarakat di lokasi tersebut terhadap rencana pembangunan ini dinilai wajar. Sebab pihak-pihak seperti BP Batam dan kementerian atau lembaga yang terkait dalam proses ini merubuskan program tersebut tanpa persetujuan masyarakat. Sementara itu, Kepala BP Batam yang bernama Muhammad Rudi mengatakan, Lahan pembangunan Rempang Ecosity seluas 2.000 hektare merupakan hasil kesepakatan antara PT. Makmur Elograha dan Sinyi Glass Holdings. Sejak tahun 2004, PT. Mak telah dipilih oleh pemerintah Kota Batam dan BP Batam untuk mengelola 17.600 hektare lahan di Pulau Rempang hingga hari ini, termasuk 10.028 hektare hutan lindung di dalamnya. Perusahaan ini mendapat masa konsensi selama 80 tahun. PT. Mak sendiri disebut-sebut merupakan anak usaha artagraha network. Sebuah perusahaan yang dibangun dan dimiliki oleh Tommy Winata. Lantas siapakah sosok Tommy ini? Tommy Winata lahir 23 Juli 1958 dengan nama Oswathong. Yang merupakan salah satu pebisnis yang menguasai perekonomian Indonesia sekaligus menjadi anggota sembilan naga. Bukan terlahir dari keluarga kaya atau berada, ternyata Tommy Winata berasal dari keluarga tidak mampu dan mencapai kesuksesannya saat ini benar-benar dari nol. Bahkan sejak kecil Tommy sudah berstatus yatim piatu yang diselimuti dengan kemiskinan. Hidupnya juga serba kekurangan sampai harus merantau ke Jakarta dari Kalimantan bermodal uang 30 ribu rupiah saja. Tommy memulai karirnya di Kalimantan sebagai kulibangunan. Profesi ini, ia lakuni selama beberapa tahun guna mendapatkan sesuap nasi. Tak puas dengan apa yang ia rai di tahun 1972, Tommy mencoba peruntungan dengan menjalin sebuah bisnis yang dikerjakan bersama pihak militer Indonesia. Aksinya ini tergolong nekat. Pasalnya, tak semua etnis Tionghoa pada saat itu berani berurusan dengan kalangan militer. Keberaniannya pun membuahkan hasil. Bisnis yang Tommy kerjakan bersama militer terjalin dengan mesra. Sejak saat itu, mimpinya untuk menjadi pengusaha yang sukses perlahan mulai terwujud. Berbekal pengalaman dan wawasan yang ia miliki selama bekerja, Tommy memutuskan untuk banting setir menjadi seorang investor yang memiliki saham pada sebuah proyek di Papua. Namun sayang, usahanya tersebut harus terhenti karena mengalami kebangkrutan. Tak pantang menyerah, Tommy juga pernah mencoba peruntungan di daerah lain. Ia memilih untuk menjadi investor proyek di Kalimantan Barat yang merupakan tempat ia dibesarkan. Namun sayang, usahanya kembali macet dan akhirnya bangkrut. Setelah itu Tommy kembali mencoba peruntungan dengan membuka bisnis di ibu kota. Namun semua usahanya tersebut harus kandas di tengah jalan. Tak tanggung-tanggung, bisnisnya di Jakarta bahkan mengalami dua kali kebangkrutan. Jatuh bangun Tommy Winata dalam membangun akhirnya terbayarkan. Dalam waktu 10 tahun, ia mampu mendirikan dan mengembangkan kerajaan bisnis yang ia miliki. Bisnisnya tersebar di seluruh penjuru Indonesia. Tak tanggung-tanggung, totalnya ada sebanyak 830 ribu orang yang mengantungkan hidup pada Tommy melalui perusahaan yang ia bangun. Salah satu usaha utama dari Tommy Winata adalah dalam sektor properti dan infrastruktur. Melalui PT Jakarta International Hotels and Development, Tommy memiliki Hotel Baru Budur. Dan melalui anak perusahaan yaitu PT Danayasa Arhatama, Tommy memiliki kawasan bisnis distrik yang pertama di Indonesia, yaitu Sudirman Sentral Bisnis Distrik seluas 45 hektare. Tak berhenti sampai di situ, Tommy Winata juga mengelola usaha pariwisata dan resort di Pulau Perantara dan Pulau Matahari yang masuk dalam kawasan wisata Pulau Seribu. Pengusaha kelahiran 1958 ini juga menjadi pemilik Pulau Bule di Lampung yang menjadi kawasan pribadi bagi dirinya. Di atas pulau tersebut, Tommy mendirikan sebuah resort untuk mengakomodasi pengunjung yang data. Meski terkenal sebagai pengusaha properti yang kaya raya, anehnya rumah pribadi Tommy Winata tidak tersebar di media. Entah kenapa, hunian milik orang sekelas Tommy Winata ini luput dari pemberitaan. Sementara untuk koleksi kendaraan pribadinya, TW pernah terlihat menggunakan mobil Toyota Velfire warna putih saat mengunjungi rumah sakit khusus infeksi di Pulau Galang pada akhir tahun 2022 lalu. Mobil kelas MPV ini dibanderol dengan harga mulai dari 1,36 miliar rupiah di Indonesia. Sama seperti rumah pribadinya, bagian koleksi mobil Tommy Winata pun sulit terlacak. Kehidupan pribadi para Taipan di Indonesia memang agak tertutup, berbeda dengan para tokoh-tokoh sultan yang gemar flexing. Ya, mungkin saja mereka menghindari nilai pajak yang tinggi. Namun sebagai salah satu penguasa bisnis di Indonesia, tetap saja TW harus membayar pajak dengan jumlah yang besar. Sebab total harta kekayaannya diketahui mencapai belasan triliun rupiah. Melansir berbagai sumber total harta kekayaan dari Tommy Winata sendiri, diperkirakan mencapai 900 juta USD atau setara dengan 12 triliun rupiah. Begitu sedikitnya informasi pribadi TW yang beredar. Bahkan sosok pendamping alias istri TW ini juga tak ada di media. Namun pria asal Pontianak, Kalimantan Barat ini, pernah ketua umum Partai Solidaritas Indonesia bernama Grace Natali. Bahkan Tommy disebut-sebut merupakan penyokong dana partai yang diketuai Grace itu. Namun kabar ini kemudian dibantah langsung oleh Grace. Belansir laman detik.com, Grace mengatakan bahwa PSI tidak memiliki hubungan relasi apapun dengan TW. Dia juga menampik isu perihal sokongan dana dari Tommy Winata mengenai isu kedekatan secara pribadi. Grace mengatakan berita tersebut merupakan gosip lama yang diembuskan sejak sebelum dia terjun ke dunia politik. Sementara itu kepastian soal keterlibatan Tommy Winata dalam proyek Rempang Eko City disampaikan Kepala Biro Humas Promosi dan Protokol BP Batam, Arias Tuti Sirait. Tommy Winata juga kerap terlihat hadir dalam prosesi pengembangan di kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Batam yang melibatkan PT.MEC. Misalnya, saat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyelenggerakan acara launching program pengembangan kawasan rempang KPB-PB Batam pada 12 April 2023. Saat itu rencana investasi yang dilakukan oleh PT.MEC di kawasan rempang secara keseluruhan sampai dengan 2080 sebesar 381 triliun rupiah. Tommy nampak ikut berfoto sambil mengenaikan kemeja biru bersama Menko Perekonomian Air Langga Hartarto. Dan hingga saat ini, masyarakat masih bersikuku menolak direlokasi dari tempat tinggal mereka di Pulau Rempang. Mereka tak percaya janji-janji pejabat dan politisi, apalagi masa jabatan akan segera berakhir. Meski begitu, kondisi terkini Pulau Rempang sudah mulai kondusif. Tak ada lagi bentrok yang terjadi antara warga dan aparat kepolisian.